Pemirsa Akademisi Hukum Muhammadiyah se-Indonesia menolak gagasan menghidupkan kembali garis besar haluan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Amandemen terbatas UUD 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia karena selain tidak relevan dengan struktur ketata negara Indonesia, juga khawatir akan mengubah berbagai pasal dalam UUD 1945. antara lain berpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan kewenangan MPR memilih presiden, sehingga presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Akademisi Hukum Muhammadiyah se-Indonesia sepakat menolak gagasan menghidupkan kembali garis besar haluan negara dalam Undang-Undang Dasar 45. Pembacaan pernyataan sikap dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Dr. Tongat, dan Rahmat Muhajir Nugroho didampingi 42 pimpinan Fakultas Hukum Muhammadiyah yang hadir di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Forum menilai gagasan menghidupkan kembali GBHN atau PPHN dalam konstitusi, tidak relevan dengan struktur ketata negaraan Indonesia, sistem pemerintahan presidensial, dan mekanisme bertanggung jawaban pemerintah saat ini yang merupakan hasil dari reformasi dan amandemen konstitusi. PPHN tidak diperlukan karena fungsinya telah digantikan oleh sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan nasional jangka panjang. Sehingga jika ada kekurangan pada sistem perencanaan, maka yang dievaluasi dan direvisi adalah pada level Undang-Undang, bukan Undang-Undang Dasar. Sebelum pembacaan pernyataan sikap, juga dilakukan seminar nasional yang menghadirkan Ahli Hukum Ketanagaraan, Ferry Amsari dari Pusako, mantan pimpinan KPK, Pembang Widjo Janto, Busromu Kottas, serta Ketua Ombudsman RI, Muhammad Naji. Yang kami khawatirkan, PPHN ini hanya menjadi pintu masuk dari kepentingan-kepentingan yang lain. Amandemen dengan maksud untuk memunculkan PPHN dalam Undang-Undang Dasar, itu membuka peluang terjadinya, kesempatan untuk merubah berbagai pasal yang ada dalam konstitusi. Kami khawatir bahwa ini hanya sekedar entry point saja, untuk kemudian dalam rangka untuk merubah beberapa pasal krusial, misalnya terkait dengan masa jabatan presiden, kemudian terkait dengan kewenangan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden, yang mungkin akan dihidupkan lagi sehingga presiden tidak dipilih secara langsung melakukan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.